Masjid Layur Masjid Layur atau yang biasa disebut dengan Masjid Menara. Merupakan bangunan masjid tua di kota Sumarang yang didirikan sekitar tahun 1802. Tempat berada di jalan layur daerah kampung Melayu, kota Sumarang. Usia masjid ini mencapai 221 tahun. Masjid ini dibangun oleh para pedagang Arab yang membawa barang dagangannya menggunakan kapal. Karena lokasinya yang sangat strategis yakni berada di samping Sungai Mborok. Kala itu banyak pedagang Arab yang singgah dan menempati kampung tersebut. Memiliki luas bangunan 108 meter persegi yang berdiri di lahan seluas 270 meter persegi. Masjid Menara juga menjadi tonggak penyebaran agama Islam di kota Sumarang. Bahkan dalam historical education journal yang diterbitkan pada tahun 2021, Masjid Menara sangat berpengaruh terhadap persebaran agama di kampung Melayu dan sekitarnya pada abad ke-18. Pada awalnya bangunan masjid terdiri dari dua lantai. Namun karena banjirop, bangunan masjid pada lantai satu tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah. Dilihat dari luar, Masjid Layur menyimpan banyak sejarah masa lalu daerah sekitar masjid dan Sumarang pada umumnya. Dari segi bangunan, Masjid Layur termasuk salah satu masjid yang unik. Masjid ini dikelilingi tembok tinggi dengan menara khas timur tengah berada di depan di samping pintu masuk. Menara masjid terletak di bagian depan dengan denah lingkaran. Sedangkan bangunan utama masjid sendiri bergaya khas Jawa dengan atap Masjid Susun Tiga. Bangunan masjid menyirong mengikuti arah Qiblat. Lantai bangunan dibuat seperti rumah gadang dan hanya dapat dicapai dengan tangga yang terdapat pada sisi muka. Empat yang penyangga yang ada di dalam masjid tidak pernah diubah. Selain itu aksen kayu hingga atap juga masih orisinil. Jika dilihat dari gaya arsitekturnya terdapat percampuran dari tiga budaya yakni Jawa, Pelayu, dan juga Arab. Bentuk arsitektur Masjid Jawa beratap Tajuk Limasan Susun Tiga dengan mustaka diatasnya. Konstruksi utama masjid adalah tiga kayu sokoguru dengan bentuk masjid rumah panggung. Lantai kolong sebagai tempat wudhu dan gudang penyimpanan alat. Sementara lantai atas tempat ibadah. Walaupun sudah dimakan usia, namun masjid ini masih kokoh dan masih digunakan oleh masyarakat sekitar untuk tempat beribadah. Sampai sekarang masjid ini masih terus didawat oleh hiasan masjid tempat sebagai upaya pelestarian sejarah dan sebagai masjid tua kebanggaan kota Suara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!